Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel tutorial di grafis selamat pagi teman-teman pada video kali ini kita akan membuat sebuah wall decor tentang foto ya kali ini kita membuat konsep seperti ini tentang ucapan ulang tahun pada seorang nah kemarin kita sudah membuat yang seperti ini kali ini kita coba membuat dengan desain yang berbeda yaitu tidak ada polaroidnya tapi yang bawah ini ada bagian ini ya ya ada bagian semacam label untuk nama nah bagaimana cara saya membuatnya kita langsung menuju ke pertama ya pertama kita buka dulu Photoshopnya kita gunakan Photoshop ini untuk melangkah ke Corel draw jadi tetap fokus kita adalah Corel draw teman-teman kenapa karena file-nya itu relatif mobil hasilnya dan juga lebih ringan di laptop ya harusnya laptop saya mau pertama kita masukkan dulu bahan-bahannya yang mau kita gunakan ya fotonya foto pertama biasanya itu tidak begitu cerah itu kita koreksi warnanya di Photoshop ya satu-satu disini biasanya cuma saya pakai untuk mengkoreksi warna kita pergi ke bagian desainnya dulu banyak adalah ini teman-teman ya ini yang sudah saya olah di Photoshop dan ini yang masih belum masih mentah ya ini saya dapat di Google dari ada copyrightnya ini adias mundiah ya tapi ini yang yang asli yang saya olah di Photoshop ini yang masih mentah kita juga masukkan dulu di Photoshop kayak gini yang masih mentah ini kemudian kita tunggu kemudian kita atur seperti ini berikutnya kita tekan Ctrl J untuk mengkopi kemudian setelah itu kita potong dulu ya kita potong dulu disini saya suka pakai hand tool ya karena apa karena bisa lebih rapi tetapi agak lama pengerjaannya pilih yang ini jangan lupa jangan lupa jangan lupa yang kiri kita pilih yang sebelah kanan Hai mintaan kita seleksi kayak gini klik lepaskan geser kalau mau melengkung tinggal di klik digeser di jalan ya disini saya seleksi secara kasar aja seperti ini bentar lagi selesai Hai teman-teman di rumah bisa membuat yang lebih rapi agar kliennya itu bisa puas ya seperti ini ini saya seleksi kasar aja seperti ini bentar lagi selesai untuk koleksinya nah udah seperti itu aja ya berikutnya kita pilih ini kita Hai paskan titiknya kalau itu klik kanan make selection di angka 1 kemudian klik ok lalu klik delete di keyboard ya kita nggak bisa teman-teman tekan ctrl shift eh sorry ctrl shift i ya ctrl shift i Hai nah kemudian tekan delete di keyboard nah seperti itu nah untuk bagian bekernya sudah hilang ya kemudian kita ke mouse normal untuk menghilangkan seleksinya tekan ctrl d nah seperti itu setelah itu kita terahkan ya kita terahkan image adjustment break and contrast kita terahkan kemudian kontrasnya kita naikkan nah seperti ini kemudian kita adjustment lagi ke curve curve ini untuk lebih merealiskan foto yang kita edit ya lebih natural seperti ini klik ok kita tag hasil yang sebelum dan yang sesudah dia menjadi lebih wujud untuk bagian copyrightnya ini silahkan teman-teman hilangkan ya caranya sangat mudah sekali kita pakai ini pakai spam kemudian kita kecilkan kemudian tekan ALT untuk meng-copy ya untuk meng-copy tekan ALT copy ini misalkan ALT klik kemudian lepaskan ALT nya kemudian tinggal digeser ke sini nah ALT geser lagi ALT geser lagi untuk Android tekan ctrl Z ya lakukan pelan-pelan agar lebih agar bersih hasilnya ya di sini saya lakukan secara kasar aja biar tepat nah seperti itu ya jika sudah kemudian kita crop crop di sini kita paskan objeknya ya sudah tekan enter di keyboard setelah itu kita simpan file save as terus taruh di desktop misalkan kita beri nama foto asli utama dua kemudian formatnya kita simpan dalam bentuk PNG agar nanti backgroundnya tidak ikut ya pilih yang non ya kemudian klik ok lalu kita tutup Photoshopnya agar tidak terlalu membebani kerja laptop ya tutup nah kita cek hasilnya yang di di desktop ini yang baru saja kita rubah layang ini bahasnya sudah bersih tanpa background ya manfa copyright Nah Nah itu kita tinggal buka corel drone-nya waktu kita buka new dokumen kemudian kita beri nama latihan 2 ukurannya empat ya warna c-mega dan di kartu cpi untuk kalernya untuk resolusinya kemudian klik dua kali di sini kemudian beri warna dulu biar kelihatan video-nya dengan kertas ya Nah lalu teman-teman pergi ke bahan untuk latihan teman-teman silahkan download dulu di deskripsi ya di situ sudah ada kemudian kita buka yang world record foto bagian dua yang bagian desain kita buka dulu kita copy untuk mencontoh ya nah teman-teman kita saya berikan ini tinggal dipakai untuk usahanya jangan lupa komen-komen dulu sebelum benda ya kita copy lalu kita klik kanan di sini kita paste lalu kita geser ke kiri untuk kita contoh seperti biasa nah seperti itu ya kemudian kita buka juga bagian file vector untuk latihan nah ini sepertinya kemudian untuk fontnya teman-teman install dulu jika belum punya ya yang saya pakai hanya tiga font tidak ada di deskripsi tinggal download aja berikutnya kita buat dulu kita copy dulu bagian ketiga faktor ini love kemudian level dan foto fotonya jika masih ada di luar bisa teman-teman masukkan caranya kayak gini pilih fotonya geser pilih kontrolnya sampai membuka ini masih di klik kiri ya ditahan hingga naikkan setelah masuk ke sini baru dilepaskan nah seperti itu ya lalu teman-teman kecilkan nah itu caranya ini saya sudah siapkan tiga faktor saya copy langsung klik kanan copy lalu saya masukkan ke dalam dokumen latihan saya taruh disini kemudian klik kanan saya paste kan disini nah seperti itu berikutnya kita ketik dulu bagian yang tulisan-tulisan ini ya ini kita ketik seperti biasa pakai text tool kemudian klik ketikan yang mau dipakai apa kata-katanya lalu kita besarkan fontnya kita pilih yaitu burning ya nah seperti ini kemudian setelah itu kita samakan ukurannya kita geser aja nggak apa-apa ya ini kemudian kita beri warna pakai color extrovertool saya deteksi warnanya disini nah saya rekan ke sini teman-teman jika ingin tahu ini warna apa coba perhatikan bagian sini kodenya ini layanya 0 magentanya 67 yellow nya 7 dan blipnya 0 ya akan disamakan otomatis waranya akan sama nah kemudian kita beri outline yaitu 225 ini otennya ya 2,25 maturannya tengah-tengah kiri behind field oke kita samakan kita klik dulu di bagian kuning biar ini tanda silangnya hilang kemudian klik dua kali disini lalu ketik ukurannya 2,25 kemudian kita pilih tengah-tengah kiri behind field oke nah nah itu kita beri drop shadow disini klik geser langsung kemudian kita kita atur disini pakai yang small blow wala itu kita pilih warna hitam disini jangan lupa pengaturannya pakai warna yang CMGK ya nah ini diatur oke jika sudah kemudian ini kita kedulukan misalkan kita cek dulu 25 dan 7 ya jadi transparansinya itu 25% kadar kehitamannya enter kemudian kelebarannya transparansinya transparansinya kita buat wujud kita klik enter nah seperti itu jika sudah kemudian tinggal kita geser kesini kita taruh di tengah-tengah ya nah shift background oke lalu yang kuning ini kita tinggal beri warna putih caranya klik kanan disini nah jadi itulah nah selanjutnya kita masukkan untuk background love nya nah yang ini kita taruh disini nah kemudian kita duplikat untuk membuat yang kanan nah jadi love ini saya pakai dua kali saya geser ditambah klik kanan lalu kita taruh di bagian sini nah untuk itu ya kemudian kita masukkan fotonya foto yang mau dipakai nah ini kita taruh disini kita taruh di tengah-tengah sini agak naik sedikit nggak apa-apa ya nah kita naikkan lagi nah ini kita taruh disini setelah itu kita masukkan bagian labelnya disini nah ini kita naikkan dulu di atasnya foto ya caranya pilih label klik kanan order infront of pilih fotonya nah kemudian klik label tekan shift klik kuning ini tekan C nah kita taruh di tengah-tengah nah seperti itu ya teman-teman ya berikutnya tinggal diatur untuk tulisannya ya tulisan yang ini pertama saya mau memberi contoh yang ini dulu yang belum pernah saya berikan caranya biar usah melengkung kayak gini Bagaimana kita klik buat ini disini dulu ya kita klik then kemudian kita buat dulu bagian melingkar seperti ini nah buat dulu garisnya kayak gini untuk mengakhiri ke dua kali ya klik dua kali tetap gitu ya langsung terputus kemudian kita keluarkan text tool kemudian kita taruh disini sampai muncul seperti ada lambang rambutnya di bawahnya huruf A itu xd ya kemudian klik kemudian kalian beri nama misalkan kita beri nama anin dia seperti itu ya namanya ya silahkan teman-teman atur sendiri kemudian kita besarkan fontnya seperti ini kemudian kita cari fontnya namanya adalah burnout seperti itu ya Nah setelah itu kita bisa geser ke kiri ya Nah seperti ini kita naikkan juga bisa kita besarkan lagi jika kurang besar jika masih ada bidangnya kita maksimalkan ukuran fontnya setelah itu kita beri warna kita kasih warna pink ya saya pakai color server tool aja langsung biar cepat ya jika nggak muncul ulangi lagi jika nggak muncul lagi besarkan dulu kemudian baru pilih lagi seperti itu kemudian arahkan ke warna yang mau teman-teman beri ya objek yang mau teman-teman berikan kita nggak bisa kita pakai ini kita pilih dulu warnanya kemudian kita besarkan disini klik dua kali disini kemudian color server toolnya dideteksi disini nah mungkin klik OK jika sudah seperti itu kita tunggu dulu topnya agak lemot ini teman-teman ya Wah berikutnya kita beri outline kita beri outline yaitu disini saya menggunakan outline sebesar nih 1,5 ya kita cek 1,5 pengaturannya tengah-tengah kiri behind Oke kita beri outline-nya saya beri kuning dulu biar keluar kemudian saya kembalikan ke putih kita atur disini klik dua kali 1,5 tengah-tengah kiri behind field klik OK nah itu kita beri drop shadow disini nah klik kiri geser langsung ya pilih yang small glow pilih warna hitam hitamnya kita cek harus hitam CMYK oke sudah sama klik OK oke lalu untuk kelebarannya kita cek 25 dan 5 kita kembali ke sini kita buat transferannya 25% dan kelebarannya hanya 5 nah oke jika sudah kemudian kita pilih garisnya yang ini nah saya taruh disini ya kemudian klik kanan untuk menyembunyikan garisnya bentar kita kuaskan lagi nah seperti ini lalu klik kanan ya di atasnya silang nah biar nggak kelihatan garisnya jadi seperti itu ya cara saya membuatnya kemudian untuk bagian tanggalnya ini kita pakai font ini kita klik text tool kemudian klik di luar kita beri angkanya 12 misalkan kemudian ini kita besarkan kemudian kemudian fontnya kita berubah ke correction ini saya menggunakan warna seperti background teman-teman ya jadi biar dia ada kombinasi tetapi tetap dalam satu tema nggak banyak warna nah seperti itu tujuannya ya kemudian outline-nya ini saya berikan adalah ini outline-nya adalah 0,5 pengaturannya seperti ini ya 0,5 kita kembali ke sini kita beri outline kuning dulu dua kali disini 0,5 kemudian tengah-tengah kiri dan di hand field klik ok kemudian kita beri warna putih dan yang dalam ini oh sorry kita beli warna putih yang dalam yang luar kita tinggal ganti warnanya klik lagi disini boleh kita beri warna pink ini klik ok nah lakukan hal yang sama untuk yang cover dan tahunnya ini ya ini saya delete dulu kita langsung copy aja biar cepat nah seperti ini kita taruh disini nah yang terakhir tinggal kita buat bagian yang lain-lainnya ya nah bagian text yang bawah ini kata-kata ucapan doa tinggal teman-teman copy buat ketik manual aja ya nah saya langsung copy aja biar cepat nggak terlalu lama-lama durasi video-nya saya beker ke sini tekan shift tekan kuning tekan C biar langsung lari ke tengah kemudian saya naikkan ke atas seperti ini kemudian disini saya buat 2 text teman-teman ya jadi disini ada bayangannya yang putih ini ini sebenarnya ada textnya lagi nah itu ada textnya yang tumpuk ya untuk warna yang putih saya copy juga saya taruh disini kemudian saya tekan shift kemudian saya pilih yang emasnya ini warna yang emas kemudian saya tekan C kemudian saya tekan E kemudian yang putih ini saya pilih kemudian kan masih ada di atas saya turunkan ke bawah caranya klik kanan order back one turun ke belakang satu kali nah seperti itu ya yang terakhir tinggal kita ambil bagian nama untuk pengirimnya ini nah seperti ini shift kuning C nah itu kita cek hasilnya nah tidak sama tinggal yang terakhir yaitu warna pikirnya kuning ini kita ganti warna putih nah nah jadi seperti itu teman-teman caranya ya kemudian grup yang lama kita delete dan kita simpan kita simpan kita simpan file save as baru di desktop kemudian namanya kita beri latihan 2 shift tapi sudah ya kemudian kita export hasilnya jpeg nya ya nah nomornya jpeg g jangan lupa klik export dan kita pilih warna cmwk resolusinya 300 klik ok oke nah dan hasilnya adalah seperti ini nah jadi teman-teman ya bersama dengan mockup yang saya berikan di awal tadi nah ini adalah mockup nya ya terima kasih sudah melihat video ini jangan lupa komen-komen dulu sebelum download ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati